Tutorial Cara Membaca Grafik Korek Teman-teman, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya membaca grafik korek Tetapi sebelum mulai, dukung dulu channel ini dengan klik subscribe ya teman-teman Langsung saja saya tunjukkan caranya membaca grafik korek Grafik korek bergerak turun Seperti apakah contohnya? Seperti ini teman-teman Ini contohnya grafik korek bergerak turun Kemudian grafik korek bergerak naik Contohnya seperti apa? Seperti ini teman-teman Ini grafik korek bergerak naik Nah, itu ya contohnya Saya perbesar grafik koreknya ya teman-teman Supaya Anda gampang memahaminya Nah, ini sudah saya perbesar Tadi kan Anda baru saja melihat grafik koreknya itu turun Dan grafik koreknya itu naik Seperti yang saya tandai dengan garis merah tadi ya Nah, setelah didekatkan Ternyata tampilannya grafik korek itu seperti ini Kotak-kotaknya berwarna putih dan hitam Nah, kotak yang berwarna putih itu Cara bacanya adalah bahwa grafik koreknya itu sedang turun Nah, seperti ini ya Yang saya maksud dengan kotak yang putih itu Nah, seperti ini Itu grafik koreknya turun Kalau kotak-kotaknya berwarna hitam Itu cara bacanya adalah Grafik koreknya bergerak naik Nah, ini Grafik koreknya bergerak naik Nah, begitu Terus ini ada lagi teman-teman Grafik koreknya itu Kotak hitamnya kecil Kemudian Garis atasnya panjang Itu cara bacanya Nah, ini Bentar Saya kasih tahu dulu Nah, ini Garisnya panjang Kotaknya kecil ini Nah, itu cara bacanya adalah Bahwa grafik koreknya bergerak naik Itu sudah lemah Ya, saya ulangi ya Itu Candlesticknya kotaknya hitam kecil Garis atasnya panjang Itu cara bacanya adalah Bahwa grafik koreknya bergerak naik Itu sudah lemah Nah, itu tadi adalah Time frame-nya Yang H1 ya teman-teman Kalau dilihat dari yang D1 atau satu hari Ini juga sama Bahwa Candlestick itu Yang garis panjangnya Yang atas itu Panjang Kemudian kotaknya kecil Itu cara bacanya adalah Grafik koreknya bergerak naik Sudah lemah Dan Kembali turun Itu yang ini ya teman-teman Nah, sekarang ada lagi teman-teman Grafik korek itu Kotaknya kecil Tapi yang atas panjang Nah, itu contohnya seperti ini ya Nah, seperti ini Nah Seperti itu Itu cara bacanya adalah Bahwa grafik koreknya akan bergerak naik ke atas Dan setelah terjadi Candlestick Bentuk seperti itu Grafik koreknya juga naik ke atas ya teman-teman Nah, itu cara bacanya Kemudian ada lagi ini teman-teman Grafik korek yang Kotaknya kecil Garis bawahnya juga panjang Nah, ini Nah, ini juga tanda Apa itu Cara bacanya adalah Grafik koreknya bergerak naik Bergerak naik itu Seperti itu ya teman-teman Oh ya teman-teman Sekali lagi Saya beritahukan Dukung channel ini Untuk tetap access Sehingga dapat bermanfaat Bagi banyak orang Dengan klik subscribe ya teman-teman Dan kalau Anda suka video ini Klik like Dan jika video ini Sudah bermanfaat untuk Anda Bagikan ke teman-teman Dekat Anda Yang sedang belajar Trading korek Yang belum bisa Caranya membaca grafik korek ya Biar mereka juga Paham caranya Membaca grafik korek Nah, saya ulangi ya teman-teman Caranya membaca grafik korek Kalau kotaknya itu putih Banyak yang putih Itu cara bacanya adalah Grafik koreknya turun Contohnya ini ya Kotaknya ini banyak yang putih Itu grafik koreknya turun Nah itu Contoh lain lagi Kotaknya berwarna putih banyak Itu grafik koreknya bergerak turun Nah ini Kemudian ini lagi Nah ini Bergerak turun Nah kemudian ini lagi Teman-teman Kotaknya banyak yang putih Nah itu grafik koreknya bergerak turun Sedangkan Kalau kotaknya itu Banyak yang hitam Itu cara bacanya Grafik koreknya bergerak naik Contohnya ini ya Ini kotaknya banyak yang hitam Kemudian Contoh lainnya ini ya teman-teman Nah ini Kotak kandestiknya banyak yang hitam Itu cara bacanya Grafik koreknya bergerak naik Kemudian ini lagi Teman-teman Contohnya Kotak kandestiknya banyak yang hitam Itu Itu cara bacanya Grafik koreknya bergerak naik Kemudian contohnya lagi ini Kotaknya Kotak kandestiknya banyak yang hitam Itu tandanya adalah Grafik koreknya Bergerak naik Nah yang menjadi pertanyaan Anda Barangkali seperti ini ya teman-teman Anda itu masih bingung Apa Tandanya bahwa grafik korek itu Yang mula-mula hitam Kemudian jadi putih Mula-mula bergerak naik Terus balik arah turun Nah itu barangkali yang Anda bingung Tandanya apa ketika grafik korek Hitam bergerak naik Terus bergerak turun Atau Anda juga bingung yang ini Mula-mula grafik koreknya itu putih Bergerak turun Kemudian bergerak naik Nah tandanya itu apa Itulah barangkali yang Anda itu membuat bingung Sehingga Anda mencari tutorial Tentang cara membaca Grafik korek Ini ya teman-teman Saya jelaskan lagi ya teman-teman Tanda grafik koreknya yang mula-mula turun Kemudian bergerak naik ke atas Itu ini teman-teman Kotaknya candlestick ini Ini kecil Kemudian garis bawahnya panjang Nah ini loh yang saya tandai dengan garis murah Nah itu cara bacanya adalah Bahwa grafik koreknya yang mula-mula turun Mula-mula turun Terus bergerak naik Nah itulah tandanya Bahwa grafik korek itu mula-mula turun Kemudian balik arah naik Nah kemudian sebaliknya Apakah tandanya grafik korek Yang mula-mula naik Kemudian balik arah turun itu Nah itu tandanya ini teman-teman Apa namanya Kotak candlesticknya kecil Kemudian garis yang atas panjang Nah ini loh Nah yang saya tandai dengan Garis merah itu Nah itu kotaknya kecil Garis atasnya panjang Nah kalau seperti itu Cara bacanya adalah Bahwa grafik koreknya itu Yang semula bergerak naik Semula bergerak naik Kemudian bergerak turun Bagaimana teman-teman Apakah Anda sudah paham Caranya membaca grafik korek Jika Anda sudah paham Saya ucapkan terima kasih Karena video ini Paling tidak Telah memberikan pencerahan Kepada Anda Yaitu bagaimana caranya Membaca grafik korek Sekali lagi Saya beritahukan ya teman-teman Kalau Anda suka video ini Klik like Kalau video ini telah Bermanfaat bagi Anda Bagikan ke teman-temanmu Dan jangan lupa Klik tombol subscribe Untuk mendukung channel ini Tetap exist Dan bermanfaat Bagi banyak orang lainnya Terima kasih teman-teman